Mirsa memasuki akhir tahun di bulan Desember, musim hujan dan gelombang tinggi. BMKG Kota Tanjung Pinang mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap ketinggian gelombang, terutama ketinggian gelombang yang mencapai 3 meter di perairan Natuna dan Anambas. Memasuki akhir tahun di bulan Desember musim hujan dan gelombang tinggi. BMKG Kota Tanjung Pinang mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap ketinggian gelombang, terutama ketinggian gelombang yang mencapai 3 meter di perairan Natuna dan Anambas. Itu tidak seperti kemarin, lebih berkurang dibandingkan kemarin dan sifatnya itu lebih bersifat lokal. Sedangkan untuk angin, untuk sekarang itu arah angin berasal dari utara hingga timur, dengan kecepatannya itu berkisar antara 5 sampai 30 km per jam. Kalau untuk di daerah Bintan itu masih termasuk aman pengaruh terhadap nantinya itu ketinggi gelombang, kemungkinan itu akan menyebabkan agak meningkat dibandingkan normalnya. Jadi kalau untuk gelombang, untuk perairan Tanjung Pinang itu berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, dan untuk Bintan juga berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Namun untuk tinggi gelombang perlu diwaspadai, terutama itu di perairan khususnya itu sebenarnya perairan Natuna dan Anambas, dia itu bisa mencapai 3 meter. Tetap waspada, apalagi saat musim utara ini, otomatis dia menyebabkan kecepatan angin yang meningkat, sehingga menyebabkan tinggi gelombang juga meningkat. Jadi untuk para masyarakat yang beraktifitas di perairan atau di laut, Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.